Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Rehabilitasi Puskeswan pada Dinas Pertanian Bengkulu Tengah terus dilakukan. Setidaknya 42 saksi dan saksi ahli telah diperiksa polisi. Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu masih melengkapi bukti untuk menetapkan tersangka kasus korupsi perencanaan dan pembangunan fisik rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan tahun anggaran 2022 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah. Kasubdit Tipikor Dit Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Kompol Muhammad Syahir Fuad Rangkuti mengatakan sejauh ini pihaknya telah memintai keterangan 42 orang saksi dan saksi ahli untuk menambah bukti. Fuad menegaskan proses penyidikan korupsi Puskeswan tersebut akan terus dilakukan bertahap. Dan jika semua bukti sudah terkumpul, tentu tersangka akan secepatnya diumumkan. Selain memeriksa saksi, beberapa waktu lalu penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor di Spertan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejumlah dokumen disita merupakan dokumen kegiatan terkait pembangunan fisik Puskeswan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.